Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai meninggalnya 44 warga binaan di lapas 1 tangrang Ini menjadi menarik teman-teman Karena mereka ada di tahanan, di penjara Meninggal dunia karena terjadi kebakaran Nah kenapa sampai terjadi seperti itu? Bagaimana prosedur yang ada di lapas itu? Kok sampai terjadi meninggal warga binaan itu sampai 41? Dan kabarnya itu bertambah menjadi 44 orang Jadi bukan angka yang kecil, ini angka yang cukup besar Karena itu LPSK mengatakan ini bukan kebakaran biasa Tetapi ini ada pelanggaran hak asasi manusia Bukan hanya itu teman-teman Anggota DPR juga mengkritisi, menyoroti kinerja dari Yasona Lawle sebagai Menteri Hukum dan HAM Apa tugas dari Menteri Hukum dan HAM sampai teridor seperti ini? Ada nyawa melayang, 44 orang menjadi korban Dan informasi yang kita terima hari ini bahwa Penyebab dari kebakaran lapas kelas 1 tangrang itu karena konsleting listrik Nah apapun alasannya teman-teman Ini menjadi tanggung jawab dari Yasona Lawle sebagai Menteri Hukum dan HAM Ada Anggota DPR yang meminta supaya Yasona Lawle mundur dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM Karena tidak ada prestasinya dalam hal ini Mengurusi terkait lapas Karena kalau kita lihat teman-teman lapas kelas 1 tangrang itu sebenarnya Itu diisi standarnya itu 600 orang Tetapi ini diisi 2000 lebih orang Penghuni lapas kelas 1 tangrang Jadi dalam hal ini saya pikir Ini sejak dulu menjadi sorotan publik Tetapi tidak ada perbaikan Kenapa sampai overload seperti itu? Kenapa tidak ada keinginan membangun lapas yang lebih besar Sehingga bisa menampung warga binaan atau mereka yang terkena kasus pidana Ini bisa agak longgar Jadi tidak overload Karena resikonya cukup besar kalau penjara itu overload Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Terkait tanggung jawab Yasona Lawle sebagai Menteri Hukum dan HAM Karena Yasona ini diminta mundur dari jabatannya Kalau tidak mau mundur secara legowo Maka anggota DPR itu minta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Yaitu Menteri Hukum dan HAM tersebut Kita baca beritanya teman-teman dari kumparan Anggota Komisi 3 DPR Sarifuddin Suding menilai Yasona layak dievaluasi oleh Presiden Jokowi Kalau dia Yasona tidak mundur Saya kira Presiden Jokowi harus mengevaluasi Saya kira sudah cukup lah Yasona Saya kira sudah tidak ada parpol yang harus diobok-obok Dan saya kira sudah perlu dievaluasi Kata Suding kepada wartawan Kamis 9 September 2021 Bagi politikus PAN Hal ini di Kemenkumham yang harus diperbaiki Hal ini sudah sering disuarakan oleh Komisi 3 DPR saat rakar bersama Kemenkumham termasuk soal lapas Masalah imigrasi dan lain sebagainya Yang hingga kini belum ada perbaikan Nah ini sebenarnya DPR sudah melakukan sidang dengan Kemenkumham teman-teman Terkait lapas kemudian imigrasi Tetapi sampai hari ini belum ada perbaikan yang dilakukan oleh Yasona laule Tapi kalau melihat kinerja Pak Yasona mengobok-obok parpol politik bolehlah Kalau mengobok-obok parpol sesuai keinginan pemerintah bolehlah Kalau itu tentu menjadi prestasi Tetapi kalau di luar itu sama sekali tidak ada prestasi Yasona laule ini kata politikus hanura teman-teman Lebih lanjut Sudeng menegaskan Dari sisi kemanusiaan walaupun korban adalah seorang nabi Tetapi mereka memiliki hak yang harus diperhatikan Kondisi para nabi di Indonesia menurut Sudeng sangat memprihatinkan Dan itu dari dulu kita suarakan Tapi tidak ada kemajuan Barangkali Yasona ini ditugaskan hanya untuk mengobok-obok parpol Sehingga hal-hal lain dia kesampingkan begitu saja Sindir Sudeng Ditekankan Sudeng Tragedi kemanusiaan di Tangerang tak bisa membuat pemerintah menutup mata begitu saja Karena menewaskan 44 nabi Sebagai pertanggung jawaban moral Yasona harus mundur Kalau dia Yasona punya moral Dia harus mengundurkan diri sebagai pertanggung jawaban atas tewasnya 44 orang Jadi bukan lagi tanggung jawab itu diserahkan ke Kalapas atau Dirijen Tapi dia sebagai pengambil kebijakan harus bertanggung jawab penuh Tegas Sudeng Kini total 44 korban jiwa dalam insiden kebakaran lapas kelas 1 Tangerang Pada Rabu 8 September 2021 Dini hari 41 tewas di TKP Sementara 3 korban luka yang dirawat Akhirnya meninggal dunia Itu teman-teman Pendapat dari Sarifudin Sudeng Yang meminta supaya Yasona Lawli mundur saja dari Kementerian Hukum dan HAM Karena tidak cukup punya prestasi dalam menangani Masalah di Lapas Karena sejak dulu memang sudah Ada rapat Dengan Yasona Lawli Antara DPR dan Kementerian Hukum Tetapi Tidak ada perbaikan Malah yang terjadi kemarin Pada Rabu itu 44 orang meninggal Karena kasus kebakaran di Lapas Nah yang menjadi pertanyaan kita adalah Harusnya Pia Lapas Itu kan harus punya protab Harus punya SOP Tapi bagaimana kalau kejadian seperti kebakaran Apa yang harus dilakukan Harusnya ini kan sikap Tidak sampai terjadi korban Sepertinya ini Misalkan Kalau ada kebakaran seperti itu Cepat bertindak Membuka kunci sel Supaya warga pembinaan keluar dulu Tetapi kan masih dalam lingkup Lembaga pemasarakatan Jadi tidak Tidak melarikan diri dari lembaga pemasarakatan Tetapi SOP nya harusnya Mereka itu dibuka dulu Blok selnya Agar mereka selamat dari Kobaran si jago merah Ini teman-teman Yang menjadi perhatian publik Terutama Kepada Yasona Lawle Supaya mundur saja Dari Menteri Hukum dan HAM Kalau tidak mau mundur Ini menurut Sarif Ufdin Suding Teman-teman Jokowi Supaya mengevaluasi Yasona Lawle Artinya ya Dimunturkan saja Karena Kalau kita lihat teman-teman Beberapa hari Ini Ada isu Ada berita Bahwa Akan terjadi Reserval kabinet Jadi akan ada Pergantian kabinet Nah kebetulan Ini ada kasus Di Kemenkum HAM Maka sebenarnya ini Menjadi kesempatan Presiden Jokowi Untuk Mengganti Yasona Lawle Artinya diganti Orang yang lebih kompeten Orang yang punya Kemauan Keras memperbaiki Di Kemenkum HAM Termasuk Memperbaiki Di LAPAS Seperti LAPAS Kelas 1 Tangerang Ini overload Jadi yang seharusnya Diisi 600 Ini diisi 2000 lebih Jadi kan ini Overload namanya Nah kalau overload Seperti ini kan Sangat berisiko Karena mereka juga Manusia Yang Ada di LAPAS Tersebut Maka kita hormati Hak mereka juga Jadi tidak Seperti ini Karena itu Serifudin Suding Ini tetap Berpendapat Sebaiknya Yasona Mundur Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax